Hai guys welcome back to my channel Oke setelah kemarin kita bagi-bagi kue lebaran Kue lebaran Imlek ya Sekarang kita waktunya bagi-bagi angpau Oke ini rutinitas tahunannya orang Chinese ya Kalian pasti udah paham Oke jadi aku memang selalu bikin kue lebaran Cuman kali ini aku bikinnya itu lebih banyak Karena ini kemarin pas aku nyoba bikin kue Yang matahiko sama hongjoko itu berhasil Jadi aku tambahin Biasanya aku cuma bikin kue lobaknya aja Cuman kali ini kita bagi satu orang itu dapet tiga rasa Jadi dapet tiga-tiganya kayak gitu Makanya aku bikin kue tahun ini tuh banyak banget ya Oke sekarang kita waktunya bagi-bagi angpau Oke kita bagi-bagi angpau Sebenernya kalau bagi-bagi angpau itu bisa dibilang seikhlasnya Juga bisa dibilang tergantung orangnya Oke jadi kenapa kita gak samakan Intinya sama ratakan kayak gitu ya Tentu saja enggak ya Nah kita ya intinya kita pribadi Kalau bagi-bagi angpau itu Ada 500 dolaran Nah ini 500 dolaran Nah ini 500 dolar itu buat siapa sih? Pengen tau? Oke 500 dolar itu untuk anak-anak Intinya untuk anak kita Sama Aku kan punya dua kakak ipar Nah sama buat dia kayak gitu Jadi satu orangnya itu Satu orang dapet satu juta Dapet dua lembar ya Satu amplop itu isinya dua lembar Itu untuk anak-anak dan kakak ipar kayak gitu Oke jadi untuk anak-anak kita bagi sebelum tidur satu kali Dan setelah tidur Jadi setelah tidur itu next day-nya itu udah New year-nya kayak gitu Jadi pas malam takdir sama pas lebarannya kayak gitu Jadi pas malam takdir dapet dua Terus pas lebarannya dapet empat Kalau untuk anak-anak kita gitu Jadi untuk kami sama ilang kayak gitu Nah kalau untuk kakak ipar kita bagi dua-dua Jadi dua Karena aku sama suami jadi dua-dua ya Oke itu untuk yang lima ratus dolar Makanya ada beberapa yang tanya Isinya ada yang lima ratus dolar gitu ya Lima ratus dolar itu cuma buat Anak-anak sama kakak ipar gitu Untuknya keluarga saja gitu Oke kalau untuk saudara Saudara dekat gitu ya Saudara kita bagi seratusan Jadi seratusan tapi kita kasihnya dua gitu Jadi satu anak dapet dua ratus dolar Oke kalau untuk yang lima puluh dolar Yang lima puluh dolaran ini Ini buat siapa? Ya buat teman-teman gitu Untuk anaknya teman-teman Untuk teman gitu Teman dekat Oke kenapa ada yang paling kecil? Nah oke kali ini kita bagi sepuluh dolaran Kenapa sepuluh dolar? Jadi biasanya kita bagi dua puluh dolar Ini buat siapa? Ini buat security Security bawa rumah aku tuh banyak banget Dan tahun ini kita juga banyak banget teman ya Jadi kalau kita kasih Kita kasih lebih ke teman Dan kita kurangin untuk yang security-nya Karena setiap security itu Intinya security di rumah kita itu banyak banget ya guys ya Kalau kalian pengen Pengen tau Tapi enggak Enggak mungkin sih Enggak mungkin aku kasih tau gitu Karena Itu prosesi ya Oke jadi security di rumah kita itu Aku gak bisa hitung juga Pokoknya banyak Intinya security sama staff Karena Kita Bangunan kita itu ada lima building Dan setiap buildingnya itu Pasti security depan Security bawah Security bawah dua Security depan Intinya yang ngecek orang masuk itu Minimal paling sedikit empat Untuk yang bukain pintu Untuk yang jagain pintu depan rumah kita Untuk yang di clubhouse Intinya staff-staff di clubhouse gitu Terus untuk yang tukang bersih-bersih Kayak gitu ya Itu Lebih dari 50 orang ya Itu pasti lebih dari 50 orang Itu untuk security-nya saja ya Security sama tukang bersih-bersih Itu pasti lebih dari 50 orang Aku juga gak bisa hitung satu persatunya ya Oke Jadi seperti itu Untuk yang Nanya Kenapa ada yang gede banget gitu Sebenarnya kita kasihnya itu seribu Cuman Karena Kalau di Hongkong Uang seribuan itu Banyak yang gak nerima gitu Jadi kita bagi dua gitu Jadi kita kasih lima ratusan Tapi masukinnya itu seribu ya Oke Karena kalau uang seribu Banyak tempat itu gak nerima sekarang ya Karena dikiranya uang palsu Jadi makanya kita pakainya itu Uang lima ratusan aja Kita temukan Oke Untuk setiap tahunnya Kita selalu ambil uang Itu pasti lebih ya Kemarin juga ada teman yang Minta bantu nuker Kita bisa Biasa ambil Untuk angpal itu Berapa sih Ini gak ada perasa Kita biasa ambil Untuk angpal Itu total 50 Itu setiap tahun Pasti segitu Dan pastinya Pasti lebih Jadi gak semuanya habis Cuma kita memang Sediakan Lebih daripada Kurang Kayak gitu Teman-teman Oke Ini untuk yang 50 itu Buat teman Entah teman kantornya apa-apa Atau teman-teman aku Kayak gitu Oke Ini uang 50 50 ribu Nongkong dolar Kalau di indah itu 100 juta Itu segini guys Kalian tau Tipis banget Sedikit banget Karena uang sini Itu gede-gede ya Jadi ini Di sini uang paling gede Itu 1 juta Satu lembar Jadi uang di sini Itu yang kertas Ada Berapa jenis 1 2 3 4 5 6 Ada 6 jenis Yaitu 10 dolar 20 dolar 50 dolar Sama 100 dolar 500 dolar Sama 1 juta Jadi 1 ribu Itu 1 lembar Cuman Di sini sekarang Tidak terlalu kepakai Untuk yang 1 ribu dolar Itu Banyak yang Tidak terima Soalnya Jadi Itu sebabnya Uang segini Itu 20 juta Tipisnya Segini Ini tipis 20 juta Yang Sama Tidak terimot Sebab Bu G Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton